mau ngelepas band kan, nah kayak gini kan ngelepas band tuh nah kan dari pecah otak dia ngelepas band artinya ya gue gak mau band Kaja, gue gak mau bankroll, gue gak mau band Natalia tergantung dia aja nih atas Snowcure, dia mau ngeband apa artinya mungkin akan ada 2 hero yang lepas mungkin dia akan ngeband salah satu, kalau artinya akan ada Natalia sama Kaja yang ngelepas nah dia pilih salah satu, Kaja sih tapi kayaknya atau Natalia ya? masih worth it Kaja kalau menurut Ken semua worth it Kaja ya? ya worth it Kaja sih sama sih tapi tergantung juga mungkin pecah otak lebih teras ke arah split push kayak Natalia ya, dan Natalia yang menjadi pilihan untuk first pick dari tim pecah otak oke nah Natalia tapi kayaknya yang mau diambilin, eh diambilin dulu sama pecah otak, tapi Natalia not bad sih ini Raps Nocure mungkin langsung ngeamanin Kaja mungkin ya ah Natalia, dan Raps Nocure mungkin Kaja Grok atau Kufra Grok atau Kaja Kufra Kaja Kufra juga bisa, tapi Kaja Grok lebih enak sih kemudian langsung amanin inisiatif high loss high loss high loss sama ini kalau Kaja gak ada ambil, kayaknya akan diambil pecah otak aduh Kufra high loss oke, ngelepas Kaja atau Kaja gak akan ada ngepik bisa jadi seperti itu juga dia pasti ngambil Grok dulu sih dari pecah otak atau ngambil Atlas, cover boy ah, soalnya cover boy cover boy sih main Atlas, main Kaja juga sih si cover boy yuk, pecah otak yuk yuk, yuk apa yang mau dipik lalu juga kayaknya pecah otak tadi, tadi soalnya juga udah main sih pecah otak dia gak ngeband mungkin untuk oh X-Borg duluan X-Borg duluan sama Kaja kan karena ini hero nya cover boy juga sih Kaja sendiri X-Borg enak banget ya dengan adanya fire missile, fire stack bisa tarik ulut juga permainannya bisa nge-cutting wave juga ke arah second turret depannya tapi Harith yang menjadi pick ketiga dari Rapsno Cure dan masuk untuk banning face ketiga kini langsung dibuang sama Rapsno Cure sementara itu pecah otak kalau melihat dari tim Rapsno Cure sih belum punya M4 topon asas ini ya hmmm disini ada Harith disini bakalan main chrono dash dengan sangat lincah sepertinya iya dengan sangat lincah tapi tetap hati-hati ya bisa di defense judgment soalnya kan iya itu dia bisa ketangkep langsung di burst damage juga last insanity itu kan burst damage ya iya meledaknya kan meledaknya tapi pas muter-muternya ya DPS lah itu kan damage nya gak terlalu gede pas udah meledaknya itu burst damage yang gede coba kayaknya kalau dengan punya kaja ngambil hero-hero yang punya magic gede tuh lebih enak nih kayak misalkan lunox gitu kan esmeralda juga esmeralda juga bisa lumayan lunox esmeralda atau mau main apa kadita kagura kagura enak juga sih kagura kadita tuh eh gak kagura lebih tepat yang sering banget jadi support sekarang ada semi umbrella open digabung sama Yinyang Overturn itu udah enak sih dan leomord pick dari rapsnokur mereka ngebandnya yang ketiga jauh head ya jauh head dari pecah otak dia ngebuang jauh head mempor sepit full hero offline dan dia disini rapsnokur ada ngambil satu hero offline yaitu leomord menurut chancemu sih memang leomord ini bisa bertahan banget sih kalau misalkan arah early game dia bakal pede buat nahan satu lane itu karena ada decimation assault juga buat ngedess ya belakang dan cow waduh ini coverboy cow nih woy gila ini mainnya ini si hitter yang waduh cow kari fix coverboy main cow ini hero signature dia pada jaman kemarin-kemarin waduh fix ini gak terlalu tinggi sih tapi seenggaknya masih bisa ngebadanin ya tapi masalahnya cowok coverboy itu gila itu gila banget oke saya sudah lama ingin melihat cowok menggerang coverboy akhirnya muncul juga sekarang last pick dari tim raps no cure mereka masih butuh ya fighter mungkin silvana ini metanya tetep back to 122 ya kalau dari raps no cure ya 122 iya sih 122 sementara kalau dari pecah utak mungkin ke arah hyper ya karinya yang dibiarkan untuk ditaruh di mid lane jika bakal megang double buff oh gak jadi kayaknya ini coverboy mainnya kajak kayaknya tapi tetep ya karinya dijadiin hyper karinya iya harusnya harusnya iya harusnya saya pengen lihat coverboy main cowok apa dia sudah tidak berminat lagi bermain cowok tapi kajaknya gak kalah gigi gak kalah gigi sih kajaknya sih serem juga ngejernya cuma enaknya coverboy cowok tuh inisiasinya tuh enak banget jika bisa kena 2 kena 3 gitu enak gitu dari coverboy mereka cancow tapi kita lihat aja lagi merepon tapi so far sih kalau dari draft ini lagi-lagi ada safe friend leomort nih iya safe friend leomort dan kalau menurut chancemu sih ala early leomort juga gak akan terpik off dengan gampang sih ya dia masih ada absorb juga kan iya karena ini harus hati-hati juga sih sebenarnya dari si tim raps no cure ini karena gak boleh taruh sembarangan ya dan bener aja disini sosong dao akhirnya nih cowoknya cowok offline ya exportnya yang support game-nya nih oke disini ada 3 hero dari tim raps no cure masih berjaga-jaga aja di ala buff exportnya atas cowoknya bawah ala talinya yang support karinya Lizzy disini jadi pause hyper carry ya oh kita sudah mulai dari gamenya sudah di ampal sekali ini iya belum ada first blood karena masih di bawah menit pertama juga disini ada cover boy dengan kajanya ya objektif berkearah buff aih hampir tercuri dari red buffnya untuk masih bisa diamankan sama leomort dan lasso flicker cabut aja gak berhasil untuk mendapatkan buff tapi seenggaknya dia juga gak ke pick off ya oh tunggu 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 eh BMX kan direka saya lupa Lizzy maksud saya Lizzy dengan karinya saya lupa saya ingatnya karena ada miracle nih iya dulu saya ke mereka akan dulu satu tim Lizzy maksud saya oke sosong dao cowok disini ya bertemu dengan rapsodi silvana silvananya dia pakai execute ya oh iya silvana execute nih wey etek jidkundol lah lokan wey kena tapi first blood nya sudah dibuka gak jadi maju lagi dari Hikaru dan langsung mundur aduh ini damage dari spiral strangling lumayan ya tapi fire missile nya tunggu dulu zaman first keluar langsung flicker mundur aja dari X4 tapi tunggu dulu haritnya harus mundur coba jaga-jaga rak tapi X4 berhasil ditumbangkan masih ada carry dan high loss ya satu hit lagi dan berhasil ditumbangkan ada Natalia juga kalian fokus aja karena haritnya terlebih dahulu dan ada kloh des maju lagi kali ini bertandangan absorb haritnya masih survive Bakal dikejar pentom stat Satu hit berhasil terpik off Kufra bakal jadi next target Tapi dan Leomord tegang pentom statnya Coba dapetin kill dulu sebelum dia tumbang Double kill berhasil diambil Dan Lizzie harus tumbang Tapi gak masalah dia dapetin banyak kill sebelum dia down Tapi cover boy juga berhasil terpik off rupanya Oke disini Lizzie mendapatkan 3 point kill ya Untuk marksman di menit kedua Itu worth it banget sih Tapi ya meskipun tadi ada Leomord ya Yang menumbangkan dia Seenggaknya dia tuh ngambil kill terakhir di si Nevi ya Iya Haritnya Tapi paling gak tuh 3 kill kan Artinya kan apalagi telemuty hunter Ini boosting network Tapi yang change mode takutin itu Spiral strangling nya sylvana Itu kan sakit banget tuh Apalagi di combo nya sama Imperial Justice kan Gak bisa keluar kan Tapi tunggu dulu Maju lagi Kalian dari export Coba mencuri dari gold buff Mungkin tapi udah berhasil di amankan oleh Haritnya Dan langsung mundur aja Temen di top lane cowenya Tapi kayaknya gak akan bisa di Apa-apain sama Kufra nya Oke ada Kufra Leomord Masih cukup Tengki juga dari Sosun Dao disitu Disitu dia pake emblem nya one by one ya Iya Dapat bonus damage kan Tapi tartanya udah akan spawn Iya Masih objektif Lizzie Baru aja mendapatkan Wolf Egress Tapi lagi-lagi cover boy berhasil terpikop Tapi red buff nya ke reset Ternyata Ya Jadi mundur lagi aja Gak mau diambil dulu sama Leomord nya Cuman kali ini blue buff akan di amankan terlebih dahulu Sama Lizzie Bakal ngamain red buff Tapi belum ada Cuman Tartanya lagi dicolek kali ini Sama Raps no cure Akan dikontes atau tidak Karena Xbox sudah mulai datang Langsung coba buat diusir sama Hylos nya Ada Natalia juga Dan kita fire missile Last insanity Tapi masih ada retribution Udah berhasil di amankan Dan mirip kalau dalam masalah Dia bakal tumbang Zaman first keluar Dan cover boy juga langsung mundur Dengan lightning bomb nya Wih di penjahat Ditarik Dan kita lihat Kufra itu buka tarik kita tepat Gak bisa Dia gak punya lightning bomb tadi Sangat tanky Dan masih ada bouncing ball juga Buat kabur ya Dari Vindra Tapi Outer turret di top lane Berhasil diambil nih Awas Tartanya defense nya Gak kena Tapi karinya Sakit banget Tapi langsung mundur aja Dari Lizzie Karena ada Hylos juga Rata Patop Siti keluar Langsung coba ngedita saja Bagus banget Jet kundonya Ada 2 dragon Kaja berhasil terpikop kali ini Tapi kita karinya Langsung mundur aja ke belakang Diving ke arah turret Tapi Leonor kita spinning leg wheel Mundur dulu Phantom step Masih bisa selamat Rupanya kali ini Sangat safe tentunya Tapi tadi triple stun yang Sangat bagus ya dari cow Iya Tapi sayangnya ya Cuma dapet yang satu doang Ya tapi Natalianya Aku gak tau dia mau Blok minion atau tidak Sementara itu Lizzie Bakal gak meninat Dari Red buff nya dulu Dan so far Kalau kita lihat Memang disini lagi Dunggulin sama Raphs no cure 5 point kill berbeda Tapi untuk network Masih tipis ya 2000 Perbedaannya Tadi Turtle berhasil di secure Sama Raphs no cure Dengan Harit Nefi Retribution nya bagus Timing nya tadi Di menit keempat Disini Oh Di penjelas Pening lagi Imperial jasi Coba bertahan Tapi ini Kari boss Ada true damage Dan langsung mundur Terlebih dahulu Ini kalau bisa Kari nya Jangan dikasih makan Jangan banget ya Ini udah Udah 41 nih Wih Taranaceng Gak kena flicker mundur Dan masih survive Dari Sosondau Sosondau Dan ini bakal jadi free Banget untuk Pusat di mid Lassin Sanity Untuk membersihkan Minion aja Dan udah datang juga Dari karinya Harit dalam masalah Dia gak boleh terlalu Didepan Harit Ada Natalia Yep Nefi Disini Haritnya Masih Mundur ke belakang aja Ya Gak ada team fight Di arah midline Tamanin blue buff dulu Sekarang kali ini Dari Lizzy Oh rupanya disini Tadi Lizzy ngecuri Satu blue buff Milik dari Raps no cure Oke Jadi Haritnya gak punya buff nih Gak lagi gak megang blue buff ya Gak punya blue buff dia Harit gak punya blue buff Agak agak pusing sih Aduh tari defense keluar Ada bau simbol juga Zaman force datang Dan kita lihat Lizzy Coba buat di jepit Dan berhasil tumbangkan juga Kali ini kita lihat Glorious fight way juga Hikaru langsung mundur Di mid altar turut Berhasil diamankan Eh langsung ke inner turret Ini udah harus langsung Tidak ingin membuang-buang Kesempatan Oke Sebentar itu X-Menu Dapetin turret juga Tapi tunggu dulu Sosondal Bakal langsung di shut down Secara cepat aja Gempuran dari tim Raps no cure Sangat kuat sekali kali ini Gak akan dikasih recall Wee Rapsodi Namanya Rapsodi Ini meskipun Hikaru ngeciduk Silvananya Dia tetap takut sih Iya dia cuma mengganggu Biar dia gak recall aja Oke Sekentar tuh Kembali di colet Cepat aja Dengan zaman force Gak akan dikontes Easy banget Didapatkan oleh Navy Untuk kedua kalinya Dengan retribution Ini dengan adanya Objektif kill Ini akan mempersulit Karinya juga sih Untuk farmingnya 5 banding 12 Networknya berbeda Hampir 5000 4000 lah Berbeda berbeda 4000 Iya Ada Thailand's revenge Di pop up Tidak mengenai siapa-siapa Disitu Endless battle Baru jadi secure Sama Lizzy Dan ini Lizzy Dia diincar banget sih Iyep Hide on boost Disitu Dia gak Mau ke pick off lagi Untuk ketiga kalinya Taran defense lagi Ngebuka Ada pet off street Langsung aja Kali ini Cepat aja Sosondawa Dishutdown Tapi tunggu dulu Oke Keadanya terjepit Kalian masih bisa mundur Cuman kali ini Kaliannya Maka coba jadi sasaran Kalian masih bisa Kliker mundur aja Kalian masih Rimpin aja Bagus banget Dari Silvana Dan kali dari Lizzy Maka coba dikejar Taran defense Nggak kena Masih ada Oke Taran aja Berhasil Kena dodge Rupanya Datang dari Natalie Coba buat ngebantu Dan langsung mundur Terlebih dahulu Dari pecah utak Wow Ini bener-bener Objektif turet ya Dengan adanya Empat turet Yang sudah dihancurkan Oleh Laps no cure Memperbesar juga Jarak untuk network Disini masih tryhard Dari pecah utak Sementara itu Inerturet di bawah Woy Dikecer sama kufranya Galak banget Tapi kita lihat Ada Leonber juga disana Ada smoke bomb Tapi momentum Tekanan movement slow Phantom step mundur Ada pentam speed Juga datang kali ini Dan harus Dalam langsung dari karinya Begitu juga dengan kanya Dari cover boy Tidak bisa berbuat banyak Akan di press rususan Lassie Sanity Lagi datang kali Dari Xborg nya Tapi tidak bisa berobat banyak Oke imperial justice Tapi halusnya berhasil Ditumbangkan Oke Masih bisa mundur Rupa juga dari Natalia Bakal fokus objektif aja Terlebih dahulu Tapi minyaknya Sudah bakal habis Silvannya berhasil terpikop Rupanya kali ini Zawa force keluar Dari Nevi Dan dia bakal mundur Yep Heptasis baru jadi secure Oleh Natalia Hikaru disini Benar-benar objektif Karena Dan dilihat disini Sudah melaju Ke turtle ketiga Akankah Dari Raps no cure Free banget Untuk melakukan Eksekusi turtle Tapi harusnya bisa sih Bisa harusnya Kalau mau diamankan Tapi dia bakal Ngedorong atas dulu Dari Raps no cure Dari atas Habis itu dia baru Gerak ke turtle Oke Bakal turtle Nukor inner turret sih Kayaknya Kalau late game Bahaya nih soalnya Dari tim Raps no cure Mereka gak punya marksman Cuma memang Impact hari itu Kerasa sih Sama sylvananya Ini bakalan peri sih Benar Karinya juga disini Meskipun yang masukin Tapi dia gak bisa Terlalu macem-macem sih Karena sylvanah kan Dan kembali lagi Berfokus untuk mendapatkan Turet ya Di bottom lane Dari Natalia Sudah berhasil diambil Masih coba buat Dipertahankan kali ini Posisi dari tim pecah hutak Iyep Hikaru ini kayak Dia cari-cari Momen juga ya Dimana tadi emang V Aduh Turet Sendirian dia Dia kejepit Kita lihat Koronoda Syncrovision Flicker mundur Langsung Nice Nice banget Dan dia masih bisa survive Masih bisa selamat Hikaru masih scouting aja Dia kali ini Hikaru Hati-hati Miss yang bisa dibilang Berkali-kali agak miss ya Penggunaannya tadi Di bottom lane juga miss Kalau mau ngelock si Lizzy nya Oh tuh Divine Judgment Ke arah Hilo Siapapun itu sekarang Menjadi gila yang sangat penting Untuk pecah hutak Oke disini Lizzy berhasil mendapatkan 5 kill Dengan sedikit mendorong Pergerakan wave minion Juga di arah atas Nggak clear-clear aja Untuk sekarang 30 detik Sebelum Lordnya Spawn di land of down Ini kalau misalkan Dikasih space Untuk farming sih Bahaya ya Kalau ke light game lagi-lagi Dan tunggu dulu Waduh lagi pada ngumpet Situ di area bus Nah kan teradif Yang kena lagi Bond simbol Tapi masih punya immortal Kalian dari Miracle Dahlu di vanjasment Kufranya langsung di shat Orangnya gak pake lama Tapi masih punya immortal Sama force keluar Tapi kali kita lihat Imperial Justice Tapi kari Coba buat kebantu Kufranya berhasil terpikok Enggak Kufranya masih survive Dan harus mundur kali Dan pecah Karena dua heronya sudah down Menisahkan Miracle Natalia lagi Coba buat dikejar dari Hikaru kali Versus Dan Hylos Lizzy pun oke Satu lagi Masih ada petong Mundur aja Kabur Dan masih bisa selamat Tapi sementara itu Natalianya Harus down Dari Hikaru Oke Tersisa dua hero Dari pecah utak Kayaknya agak struggle Kalau misalkan Mau ngekontes Lord Disini Gak bisa sih Dia bakal Biarin Lord ini Ada X-Bord Ada Cari Tapi Spawn ya Kembali lagi Spawn dari kajanya Gak akan sempat Untuk melakuin kontes Karena bakal Langsung ke pick off aja Lordnya Ini small force ini Small force Ngebuat Lord Dengan sangat cepat Sekali diamankan Sama Rapsonokure Dengan adanya Tiga ini Hibiter turret Yang tersisa Ini Lordnya bakal Bergerak maju Ke mid lane Ada rose gold meteor Baru jadi secure Lama akari Lumayan aman Dengan Lizzy tentunya Biar ada absorb Tambahan Ketika dia low HP Oke Oke Ini Cukup sulit nih Untuk melakukan defense Karena Rapsodi Lagi-lagi itu Sakit banget sih Imperial justice Sakit banget Plus spiral strangling Oke Oke Silvana Silvana Disini mendapatkan blue buff Masih coba ngumpet semua Di area bass Sekalian nungguin Lord juga Kali ini Dari Rapsonokure Miracle masih Berada di Zona yang lumayan aman Disitu Di boost Tapi dia harus Memaksakan untuk defense Dari dalam sih Jangan sampai Keciduk Aduh defense Jasper kena Kali ini Siapa itu Tapi Leon Bortet Tershat down Kadang adalah Sinsan itu juga Maju Oke Kita lihat Kajian Tapi Silvana juga Harus down Lizzy masih ada Sehat Tentunya Kali free hit Dan harus mundur Kali ini Dari Rapsonokure Bisa jadi Akan ada Momong comeback Sepertinya Dari pecah Takara Ada pengingat Dia Bisa melakukan Defense cukup bagus Meskipun kehilangan Satu best turret Di situ Ada best turret Yang hancur Yang itu Di mid lane Yang terbuka Lebar Kali ini Holy Crystal Berlalu jadi Secure oleh Nafi Tapi ini Kalau misalkan Mid game To late game Selama Lizzy Nggak ke pick off Lagi sih Bisa Soalnya Kalau kita lihat Lizzy Positioningnya Bagus Dia Darahnya Masih Seger Masih Nod Dan Ika Coverboy Dia memang Berfokus Untuk full support Dengan adanya KDA 088 Full assist Mid lane Bakal terdorong Nih Sepertinya Sama Xbox Dan juga Kari Tapi hati-hati Depada spawn Semua Kayaknya Nggak akan Dilanjuti lagi Bakal Mili mundur Aja Udah cukup Nggak dapetin Satu turret Iyap Keliring wave Aja nih Dari era Bottom lane Nama top lane Dari tim Pecah utak Wings wings Lumayan Untuk Defense Physical damage Dari Rhapsody Dari siapapun Itu sih Dia lumayan Karena ada Cooldor redaksi Juga Jadi main Satu item Defense Karena udah Nggak bisa Main terlalu greedy Disini Karena posisi Lagi kepepet Benar Tapi tadi Dengan adanya Lord yang gerak maju Terus tadi Rhaps no cure Maksa banget Buat teamfight Di arah mid lane Lizzy nya ini Nggak ke pick off Masih free hit ya Lizzy nya seger banget Tadi Maksudnya masih full HP Dia Coba dicari Coba dicari Coba di bait Natalia Ngebukain bus Oke Open vision Dari kedua tim Lumayan Kita lihat ada Ini juga Glowing wind Dari Rhapsody Silvana Untuk efek burn Tet 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 Tapi lumayan jauh ya Ini untuk networknya Iya lumayan Kalau dari teamfight Misalkan dari pecah utak Bisa ngecombekin Ini bisa ngejar banget sih Tapi disini sebenarnya Kalau soal network Menurut segini Sudah nggak terlalu penting Sebenarnya Tapi lu lihat Tukufra nya Harus mundur Meski mempunyai Immortal kan Nah lho kapan top Di panggilan Tarifan Lagi tarifan Lagi tarifan Saksung keluar Kajanya Terpikov Zawafor Sudah datang Ada Lashinsanity Jikudu juga keluar Dan mundur Terpikov Dragon Ditenang ke belakang Tapi disini Lizzy Masih cukup strong Di belakang Coba buat kebantu Teman-temannya Tapi memang Masih pada Tebal-tebal semua Kali ini Dan coba bertahan Kadir Rhapsody Dan kita lihat Kufra nya Harus Dan belum Masih ada Bungsi Dan itu dia Satu Execute Dari Natalia Berasih memusahkan Dari Kufra nya Coba buat melakukan Defense Lagi Lashinsanity Coba untuk ke defense Malah dah Tapi masih cukup Sehat semuanya Sedara tangli Tapi harus tumbang Rupanya kali ini Dari ekspor Oke Ini Natalia nya Tadi meskipun Dia dapet Kill ke Kufra ya Tapi harus terpik off Juga gitu Menurut chance Semuanya agak Gak worth it sih Karena Kasian ke karinya Jadi dia harus Solo defense juga Dan Lord Akan spawn lagi Lagi-lagi Gak bisa dikontes Dengan posisi Seperti ini Bener Pecah otak kesulitan Udah beli potion ini Nafi Ini gak akan bisa Dikontes Dan belum ada Ini juga sih Belum ada inisiasi Untuk Lord nya Tapi paling gak disini Udah ada cowok lah Minimal sama kajak Yang bakal ngebukain Vision Jadi kayaknya disini Memang ngerap snow cure Mengurungkan niat dulu Untuk colek karo Lord nya Karena memang lagi sulit DHS DHS Barusan dibeli Karena memang tebal-tebal Semua tadi Oke Cukup bahaya Kalau misalkan terlalu greedy Untuk Lord Sepertinya akan di bait juga ya Di area Lord Bisa ngebat Lord juga soalnya Memaksakan untuk teamfight di area Lord Lebih tepatnya Dan akhirnya kita menemukan match yang cukup panjang Bener Di jam pertama kita Di last match Memang selalu last match ya Memang kasih match match yang seru ya Spesial ya Ada cowok di arah bus Samping kanan Udah mulai di bait Sepertinya ya Dari team Raphs Nokia Ada high loss disitu yang ngebukain vision ya Bertemu dengan export Apakah di reset dulu dari Lord nya Sulit memang disini juga dari Raphs Nokia mau ngamanin Lord nya Iya tapi kalau misalkan disini ada 5 versus 4 Natalia nya bisa nge-split di bawah ya Nah itu Natalia nya udah lagi nge-split tuh Eh tapi Silvana balik ternyata Silvana balik Dan wih sepaju lagi tunggu dulu Tapi ini high loss lupa Ini Ah Ini sepatu nya ke trigger Ini menjadi satu advantage menurut gue buat pecah utak Oke ini masih kayak set up set apa aja nih Karena emang Wih baju kan di penjajah Langsung keluar kali ini Meskipun targetnya itu kufra Tapi cuek aja gak ada masalah Tapi harus mundur terlebih dahulu Gak ada lagi glorious pathway Tapi masih ada pentom seat Meledak Klasik tadi Sakit banget Tapi lu lihat Lizzy Sangat free hit banget di belakang Yang bisa jaga posisioning nya dia Cuma masalahnya adalah Teman-teman dari pecah utak Harus tumbang Oke Tekan aja Kundo flicker mundur aja Tapi Lizzy kebingungan Dia mau maju atau mundur Iya Sementara ini Masih dikejar Momentum keluar Di simason assault Masih dikejar lagi Apa ya Tom Steve Kena Oke Masih bisa purify Coba untuk melarikan diri Dari Lizzy Bisa atau tidak Tentunya tidak Seperti masih bisa bertahan Dengan Rose Gold Meteor nya Cuma disitu ada Leonor Di blok pentom state Langsung datang Langsung bakal di-end ini Sama Raps nocure Untuk nge-secure Satu game lagi Tanpa Lord Langsung aja Bergerak dengan superminion Di arah mid lane Dan langsung Strike into the base Hikaru sudah spawn kembali Tapi tidak bisa Melakukan